jangan tuh ya got it jangan yang living nanti keluar got it sambil itu ya got it itu mencapai keliru nanti udah keluar petendang gitu ya nah itu di got it lagi ya Nah itu di got it begitu ya di got it nah ini ya di got it itu jangan keliru live meeting tadi ada yang keliru mensetive live meeting ya jadi mana keliru area Hai area misalkan dulu harus caranya ya ini beli tutup apalagi nah ya di got it itu kita kliknya kita harus latihan jangan keliru live meeting tadi ada yang keliru mencet live meeting ya jadi mana nah bila tadi nomor berapa ini ya tadi nah bila keliru ya itu nomornya berapa harus ngecek disitu kalau ada ya yang terlambat dulu sudah enggak masukkan mas Ario sama mas mbak Dewi ya enggak bisa masuk karena memang terlambat enggak bisa masuk harusnya ada double ya seperti itu oke baik ya jadi sudah kita akan mulai begitu ya mulai untuk kompet kita mengenai penerusan ya penanggulangan bencana begitu ya untuk penanggulami bencana kita akan mulai apa cerita kita itu kan dari bukan masalah teknis ya tapi masalah kemanusiaan dulu mengapa kita harus nanti belajar bangunan tanpa orang ternisipil kan begitu ya itu maka itu yang perlu dipahami ya nah sekarang kita akan topiknya itu kita tampilkan supaya kita tidak lupa ya tidak lupa atau lebih mudah untuk tentang penanggulangan bencana jadi ceritanya ini agak dibalik ya teknis dulu tapi sekarang bencana begitu ya nah ini oke saya disini jadi sekali lagi eh anda kalau membuat bangunan yang baik dan gempa itu bukan karena sesaratan teknis bukan ya tapi lebih kepada kemanusiaan karena ya kemanusiaan ya karena itu masalah dosa dan masalah apa pahala ya kalau membangun bangunannya tidak tahan gempa nanti kita padahal kita tahu caranya kita bisa belajar tapi tidak dilakukan maka itu akan menjadi istilahnya dosa gitu ya bukan karena wah saya enggak akan ikuti gitu ya begini ini saya tidak mau bukan tidak mau harus mau ya karena apa itu nanti bisa dosa ya jadi itu kalau anda membuat pengantan kepadat sungguhnya bisa ikut menyelamatkan manusia walaupun yang menyelamatkan itu adalah Tuhan tapi Tuhan memberikan jalan ya untuk manusia itu bisa saling menolong ya menyelamatkan atau membunuh ya membunuh dengan cara membuat tidak bangunan tahan kembal atau seroboh atau membuat bangunan tahan kembal sehingga menyelamatkan orang manusia itu diberi kekuasaan diberi sedikit kekuasaan untuk itu sehingga kita tidak kembalikan lagi itu yang harus kita lakukan yaitu kita menjadi tugas kita selanjutnya kalau syarat-syarat teknis ya semua itu harus ada syarat teknis tapi itu tidak di bawah di bawah tingkatannya itu dibandingkan dengan karena kemanusiaan karena kita takut dosa karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah dari Tuhan nah itulah yang membedakan kita dengan ini ya kita insinyur kita anda menjadi insinyur dengan insinyur yang biasa itu disitu berbeda saya bahwa seperti itu nah sekarang tolong di ini ya tulis jadi ini siap mulai ya kuliahnya tulis siap di chattingnya itu ditulis siap siap di chatting rolling callnya satu itu pertama siap oke jadi kita mulai dengan ini ya dengan seping mata uang tadi ya kalau seperti mata uang jadi sesuatu itu bisa jadi kegiatan di pahala dari dosa bisa jadi barokah bisa jadi bencana bisa jadi kesejahteraan bisa jadi penderitaan itu satu paket ya satu paket artinya kalau kalau anda nanti ada keseimbangan lah gitu ya kalau anda menempati suatu daerah yang tidak ada bencananya mungkin juga daerah itu tidak subur tidak ya tidak banyak tambang tidak banyak tanem-taneman mungkin ya tapi daerah yang banyak bencananya itu dia memang ada banyak artinya banyak bukan bencana ya sumber bencananya atau ancaman itu kemungkinan karena memang mereka itu banyak tambang-tambang disitu banyak macam-macam lah ya terutama ya untuk tempat dan gunung nabi ya itu banyak kita bisa melihat opah melihat banyak hal nah ini ada potensi melimpah ya kejahteraan seperti kita atau contoh kita di Indonesia ya seperti apapun kita tetap bangga milik Indonesia kita juga enggak punya kecuali ada yang punya negara lain ya monggo ya kalau kita negaranya cuma saat Indonesia seperti saya walaupun lama di Dua Nebi ya berbalik ya bangga juga ya syukuri gitu walaupun kurang-kurang ya sudah lah enggak apa-apa kita perbaiki barat nah ini naik ya itu ada bisahteraan kita ingin naikkan tapi jangan lupa bahwa di sisi lain namanya coin itu imbang ya atau duit atau uang itu harus sehariannya 100 sebaliknya juga 100 kalau sebaliknya 50 ribu ini ya sebuah 50 ribu jadi kalau anda nanti jahkan juga begitu nanti juga anda berkehidupan itu juga begitu semakin banyak manfaat yang akan dapatkan mungkin akan mendapat banyak kesulitan ada kesulitan ada kesulitan kemudahan kan gitu ya itu diberikan keseimbangan gitu jadi kalau Pak saya inginnya mudah saja gitu tidak ada tidak ada ini tidak ada rumusnya kalau ingin sekarang enak besok enak kesini enak enak itu enak enak bukan pilihan bukan fakta gitu bukan fakta jadi kita istana bayang-bayang enak kita terlalu berangan-angan berbahaya terhadap kejiwaan kita itu berbahaya karena teman-teman kita yang sedang ditimpa musibah di rumah sakit jiwa nanti ada sisi lain ini ada bencana kesentaraan jadi kan makin kita belajar kita atau negara yang banyak olipah SCA itu biasanya bencana juga banyak itu di situ namanya juga jadi satu daerah di Eropa di Amerika di Eropa terutama satu puluh satu benua jadi beratus-ratus negara di Asia juga begitu di benua Asia di Indonesia banyak sekali 13.000 lebih bisa lebih kadang ada 17.000 karena akan naik ada pulau yang tenggelam pada saat terpasang dan sebagainya kan itu dihitung enggak kalau dihitung enggak itu bisa jadi satu yang lain itu satu daratan pecah jadi negara-negara banyak itu harus dikulih pertama berarti ada tangan Tuhan untuk menyatukan itu dan kita harus merawat yang kedua 250 penduduk lebih sekarang juta itu ya enggak main-main uang aja banyak apalagi orang orang nyawa itu banyak sekali orang itu banyak sehingga itu kita bisa kumpul di sini bermacam-macam itu kalau dari Iran itu sampai London itu negara Indonesia itu seluas itu kalau dari San Francisco itu sampai ke New York saya lama di sana terbang aja berapa jam saya pernah juga dari Aceh terbang ke Papua ke Jawa Pura juga pernah sekali walaupun sekali tapi sudah pernah kalau di Amerika pernah tapi berhenti-berhenti di sikap dari New York Chicago dulu baru Los Angeles baru Hawaii Hawaii baru di Manukwari di namanya apa itu Biyak Biyak Jakarta Jakarta terus Jogja tapi sejauh itu sejauh itu oke jadi yang dikasih nomor jangan lupa kalau masuk komputernya dikasih nomor biar masuk lagi dan namanya biar saya mudah untuk memasukkan lagi belum masuk dikasih nomor kalau nanti terbentar saya bisa klik langsung kalau tidak saya harus mikir itu orang kelas kita atau bukan terus yang terakhir adalah 300 lokalanggut lebih 300 bahasa 300 bahasa lebih satu negara bayangkan di China itu itu satu negara juga sama banyak-banyaknya tapi di tempat Amerika itu ada Spanyol ada di Eropa banyak sekali negara jadi satu tempat itu satu tempat itu banyak banyak bahasa bahasa bangsa juga kita itu banyak bangsa tapi satu negara satu bahasa Indonesia bisa tapi satu negara di tempat lain seperti di Arab di mana lagi Eropa itu satu kawasan satu bahasa itu beda-beda negara Inggris beda bahasanya Inggris sekarang satu negara beda-beda banget bahasa bisa itu bisa karena satu bahasa banyak harus jadi banyak yang berbahasa Inggris bahasa Spanyol banyak kita harus syukur di situ tapi tadi itu ada istilahnya ada potensi bencana terus sehingga bencana itu kalau urusan bersama bukan milik sendiri bukan berarti kalau ada bencana terus enggak apa-apa yang mungkin saya buat baik beramal baik doa rajin gitu ya bukan begitu tapi terus yang lain misalnya membuat bencana terjiamkan kita kena juga kita masuk di kapal walaupun kita enggak membocorkan kapal itu tapi nanti kita tenggelar kalau tidak saling mengingatkan oke terus jadi bencana itu juga jadi urusan bersama tidak pula ada suatu membuat bencana yang diam saja yang merasa dekat dengan Tuhan tidak pulih tidak pulih semua juga harus bekerja kalau untuk dekat Tuhan pakai caranya Tuhan seperti apa yang selalu menjalankan perbaikan terus juga menjegah keburukan walaupun diri maupun orang lain itu terjadilah undang-undang nomor 24 yang mengatur ada bencana alam bencana alam bencana sosial yang ini sedang dikotok lagi dan kita kemarin sudah ya naik terus karena banyak sekali posisinya jadi ini daerah-daerah yang saya kunjungi sekitar ton berapa itu lama gitu ya lama di situ ini daerah yang banjir ini banjir kalau ada kumpung-kumpung hujan tahun 2013 sampai 18 ton 8 ton yang lalu ini siaga terus karena kenapa karena kalau saya hidup di daerah banjir belum di daerah yang rawan gempa rawan tsunami di Aceh pernah seperti itu besar ada macam-macam besar terus setelah itu ada gempa juga setelah itu gempa gempa lain juga ada tsunami ada gempa Jogja ada macam-macam begitu sehingga ya jadi banyak lah jadi banyak hal yang harus kita tidak boleh kita apa istilahnya kita sepelekan begitu tidak boleh sepele tidak boleh disepelekan karena memang kalau disepelekan jadi masalah besar kita diberi kekuatan untuk berdoa dan berusaha kalau tidak ikuti itu terjadilah masalah yang jelas ya ini hampir setiap tahun setiap tahun ada namanya bencana di Indonesia jadi ancamannya banyak tapi orang hidup di sini ya sudah disyukuri dengan segala macam ancaman bencana dan macam-macam perkurangannya ya kalau tidak senang ya kita pindah karena memang tidak dibaksakan kita datang itu Indonesia sudah ada terutama yang lulus saya juga lahir Indonesia jadi anak saya ada yang lahiran bukan Indonesia ada yang luar negeri Amerika sana tapi ya kalau saya lahiran di sini negaranya sini kita mau kemana kebanggaan saya Indonesia itu sudah diberi sama Tuhan Allah bukan hal yang hebat seperti ini ya saya teruskan saja gitu ya jadi saya kira jelas ya nah tapi di sisi lain kan tadi kita syukuri tapi tetap ada hal-hal yang harus kita waspadai ya itu sumber-sumber bencana ya luar biasa ya ada gunung meletus ada erupsi itu ya ada bencana berkali-kali gempa itu ya terus kelut ini gunung kelut ini juga ya nah ini gunung kelut ini juga ada sehingga kemarin sudah dijelaskan mengenai buruhnya bencana itu bisa dilakukan seberang insidental gitu ya insidental terus menjadi antisimpatif ya dari fokus pada emergensi sudah jadi komprehensif ada perasaat dan setelah bencana ada yang sporadis skala sistematis ya jadi sudah kita usahanya sudah bagus tinggal diimplementasikan sektor jadi terintegrasi sudah ada BNB BPD sudah ada perilawan ada ada macam-macam ada aturannya dan sebagainya yaitu sehingga menjadikan kita lebih aku saya eh yang merah ini mengapa hilang lagi nah ini sudah bagus daripada saya dulu pokok LCD macam-macam repotnya kita harus datang ke kelas kita harus nunggu dosenya anda keujanan sebelum datang anda memang sudah masuk harusnya 15.35 anda 15.30 15.25 sudah semuanya yang masuk bagus ya kita perjuangkan nanti saya gunakan untuk contoh kelas-kelas dan dipertahankan temannya perlu pertahankan oke ya tadi sudah seperti itu dan kemarin sudah juga yang lalu diterangkan mengenai penang ulangan bencana dan sebagainya itu harus cepat dan akurat dan sebagainya ya itu saling terhubungan prioritas aktiviti dan kita pada orang teknik yang berhubungan dengan pembuatan infrastruktur yang tahan gempa yang tahan bencana akumodati terhadap ancaman bencana nah itu tugas kita jadi itu nanti bersama-sama dengan yang lain jadi tentu saja kita tidak sendiri yang lain termasuk bagaimana rapid and accurate misalnya nanti Anda mendesain bangunan ada tempat-tempat segitiga aman Anda desainkan kalau ambro ini masih ada orang di sini tidak kenak pandangan samping ada yang menghalangi terus bisa aksesnya cepat seandainya ada bencana aksesnya cepat bisa lewat sini lewat sini ada emergensi dan sebagainya itu adalah nanti Anda dengan teman-teman arsitek sehingga nanti bisa cepat dan akurat waktu menolong dan sebagainya kalau tidak lama sekali nanti kalau pelan sekali yang tidak selesai-selesai nanti orangnya kasihan kan tidak yang kena tertimpah itu kehilangan oksigen tidak makan segala tapi kalau cepat nanti takutnya kita ambruk bangunannya kita itu takutnya sudah hambruk begini ya miring terus kita keliru ngambilnya baggunya atau traktornya ketabrak yang minum hambruk semua ada yang orang bisa kena penolongnya itu loh jadi disitulah nanti terjadi integrasi terintegrasi tadi adanya koordinasi dan integrasi jadi saling kait mengait kalau diterangkan seperti itu kalau transparansi sudah ya dijelaskan ya orang harus transparan kalau tidak transparan bagaimana nanti akan terjadi salah paham dan terjadi fitnah disitu kalau sudah berhubungan dengan orang lain dengan manusia dengan makhluk Tuhan dengan pendah anda harus transparan supaya nanti jelas tidak ada terjadi salah paham dan fitnah kalau dengan Tuhan dengan Allah anda tangan kiri berikan tangan kanan boleh tidak lihat sebaliknya tangan kanan berikan tangan kiri tidak apa-apa karena Tuhan maha tahu kalau manusia dan makhluk lain tidak maha tahu harus diberitahu supaya kita benar tohidnya dan apa istilahnya implementasi dari ketuhanan kita itu tidak salah tidak menyamakan Tuhan dengan makhluk tidak menyamakan makhluk dengan Tuhan begitu ya Tuhan ya maha tahu makhluk ya tidak maha tahu nah terus terus ada lagi yang namanya tadi ya empowerment sudah ya karena kalau menolong orang di daerah situ harus tambah tangguh jangan karena ditolong terus jadi lemah karena non-diskriminan ya begitu ya tidak ditolong kamu dari mana sana oh ya sudah kebangsa apa ini kamu agamanya apa ini agamanya kamu iknya ikut siapa ikut aliran apa sekte apa wah nanti kasihan enggak manusia ini ciptaan Tuhan semua kita harus menolong menujuannya begitu kalau menolong ya kalau not religious memang itu banyak kita ngarai dulu ya sambil bantu tapi ya dipindah agamanya terpaksa karena memang tidak ada cara dia mau ke orang lemah kok ya kalau kita jelas tidak ada paksaan dalam beragama jelas karena tahu nanti agama yang benar-benar dan tidak itu ya nanti akhirnya tahu kalau kita menggunakan pendekatan dakwah yang benar kalau tidak ya nah tadi integrasi komprehensif ya terjadi komprehensif tadi tidak hanya fokus pada emergensi saja di sini ya tapi ada karena ada sebelumnya kita itu bagian dari sekarang ini kegiatan kita adalah penanggilan bencana kalau dilihat seperti itu ya sehingga nanti untuk menghindari supaya korban kecil ya kerusakan kecil dan sebagainya itu pada saat tidak ada bencana jadi mengantisipasi tidak berarti wah besok kalau begitu ada bencana belum tentu orang yang mengantisipasi itu begitu sulit dulu memang mengadakan mengapa harus memikirkan bencana itu tapi kalau jatuhnya enggak parah kalau parah kan enggak bisa beli helm orangnya sudah meninggal seperti ini juga kalau kita sudah parah gimana mengantisipasi tidak bisa antisipasi ya sekarang kita belajar dengan baik bangunan tanah gempa seperti apa infrastruktur tanah gempa bangunan-bangunan yang baik bagaimana bahkan penyelamatan kalau perlu dan sebagainya nah itu adalah tugas kita ya jadi kegiatan kita memang itu terus nanti dalam bencana itu karena tadi mengatakan sistemik begitu ya sistematis tidak ambur-adul tidak semua di surat nasi misalnya enggak dalam penanggulan bencana adalah sistemnya kalau pendidikan ada sistem nasional pendidikan pertahanan ada sistem pertahanan kalau dalam penanggulan ada sistem nasional penanggulangan bencana jadi SISNAS PB SISNAS PB ini apa ya itu satu tadi ada prinsip ada macam-macam karena undang-undangnya ada tapi elemennya apa kalau SISNAS kan sistem itu harus punya elemen sistem elemennya itu enam ini harus ada legislasi harus ada institusi harus ada budgeting ada planning ada implementasi ada sain teknologi ada semua ini gitu ya jadi kalau Anda buat organisasi ingat harus ada sistemnya kalau organisasinya itu ngawur gitu ya istilahnya ya nanti enggak jalan jadi cek dulu kalau kita punya organisasi ada undang-undangnya tidak apalagi melanggar undang-undang enggak di suatu tempat negara atau mana kita di negara mana kalau di negara tertentu ya seperti Indonesia juga ada undang-undangnya ada falsafahnya ada kelompok sudah disepakati seperti Pancasila sudah disepakati jadi kalau kita tidak sepakat ya tidak bisa di Indonesia karena enggak bisa karena memang sudah disepakati seperti itu sejak tahun-tahun ya kayak begitu orang Indonesia itu beda nanti di daerah lain ya beda lagi beda dengan ada yang beda dibunuh ada juga daerah tertentu yang eksklusif yang di daerah misalnya masih daerah-daerah pedalaman itu beda beda bahasa beda agama beda bentuk aja dibunuh karena beda karena dianggap dia itu adalah titis santu apa adalah dewa atau Tuhan gitu ya atau temannya dewa atau pihaknya dewa yang lain itu pihaknya setan terus dibunuh itu banyak seperti itu jadi harus dilihat legislasi aturan tata karama terus apa kebudayaan ya harus dilihat itu dilihat legislasinya ada enggak kalau belum dibuat aturan dulu buat aturan dulu kan gitu ya bencanaan dibuat tahun 2007 nomornya 24 nomor 24 ya 2007 URI tentang penanggulangan rencana anda tinggal cari jimbah google ketemu nah terus setelah itu ada setelah legislasi anda kalau buat organisasi harus ada institusinya namanya apa bentuknya seperti apa struktur organisasinya seperti apa ya terus fasilitasnya apa yang dipunyai apa yang harus dipunyai itu ya kalau anda buat usaha online juga begitu dibuat apa namanya ini terus institusinya kita masuk di apa Tokopedia atau Lazada atau mana kamu buat sendiri seperti itu budgetnya dari mana mau iuran atau yang pendirinya biasanya ngeluarkan uang seperti yang lain-lain yang ikut iuran begitu ya budgeting terus lah itu ada bantuan-bantuan atau pemasukan atau income membuat suatu organisasi membuat suatu usaha ada income-nya untuk tambahan dan sebagainya ini penting setelah ini ada planning apa planning itu ya perencanaan terus ini tidak bisa langsung datang harus ada perencanaan begitu ada ada perencanaan lah itu ya harus ada perencanaan sudah ada perencanaan terus dibuat kalau belum ada karena terencana terus nanti tergantung bisa tercapai atau tidak kalau ada rencana kalau tidak ada ya tidak ada tidak tercapai gitu ya kalau tidak ada rencana tidak tercapai gitu nah itu sehingga kita butuh perencanaan gitu ya perencanaan untuk bisa jadi apa organisasi itu jalankan begitu ya kalau tidak ya tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa gitu ya oke jadi itu adalah salah satu atau bentuk daripada yang seperti itu ya oke kita teruskan ya terus ini kita kan tugas teknik kegemaannya tulis di chatting rolling call lagi ya paham gitu coba ditulis paham p pakai PAC ya bukan paham paham tulis di chatting anda bahwa paham paham tulis gitu ya ini rolling call namanya kalau tadi kalau ada yang teman mau minta masuk sudah tidak bisa ya karena terlambat terlambat tidak bisa masuk oke ya dah tulis paham semua yang belum ya kalau yang belum berarti tidak memperhatikan saya tidak konsentrasi tulis paham penulisnya satu jam nanti ya itu kan berarti kan tau temannya ya tulis paham oke kita teruskan ya jadi ada sistem tersistem sistemik ya kadang saya keliru itu sistematik tapi sistemik kayak optimasi itu optimalisasi kadang optimasi bahasa Indonesia optimization optimisasi tapi jadi di Indonesia jadi optimisasi optimis optimal itu sebagai adjektif oke kita teruskan saja ya teruskan saja nah setelah itu ya kita ada apa kalau udah tadi ya ada planning ada duit ada teknologi kita mudah sekali dengan komputer dengan handphone itu luar biasa itu bisa Anda manfaatkan maksimum luar biasa jadi kalau untuk negatif ya bisa besar kalau misalnya untuk positif ya bisa negatif besar itu kalau Anda untuk hooks untuk memutar balikan faktor terus orang termakun sampai perang sampai bunuh-bunuhan itu Anda ya bisa itu seperti itu hati-hati tanggung jawabnya berat teknologi yang penuh luar biasa mungkin Anda bisa lihatlah zaman dulu itu apa zaman dulu itu orang kan pakai keris pakai pistol gitu ya teknologinya itu zaman dulu lagi diberi kekuasaan Tuhan kuat ya seperti Nabi Suleiman ya orang namanya juga Nabi Pilian ya orang pilihan Nabi Pilian Allah itu ya bisa saja dia menyetir sana sini menyetir tidak hanya manusia makhluk binatang pun bisa itu kekuasaannya masing-masing kalau kita sekarang bahkan diberi kekuasaan kekuatan Tuhan itu bisa komunikasi dengan alam itu bisa sekarang ya misalnya dengan gunung merapi ya dulu kan pakai mitos itu ya zaman saya kecil di situ pakai mitos ya sekarang sudah pakai teknologi jika gunung merapi itu statusnya apa apa kira-kira akan meletus atau tidak itu ada tahapnya ya ada tahapnya nah itu dikenal oleh manusia manusia mengenali gunung karena gunung udah lama ya udah jutaan tahun sebelum kita sebelum Nabi Adam ya sehingga ya kita bukan menghormati alam ya tapi kita ya mengapresiasi apa istilahnya ya apresiasi pada alam itu karena ciptaannya Tuhan itu jadi memang mengapresiasi Tuhan melewati alam itu ya karena begitu karena ciptaannya Tuhan begitu ya apresiasi alam itu sudah seperti itu ada gunung ada gempa sehingga terjadilah apa proses bumi ini sehingga kita masih bisa manusia hidup kan berarti yang kurang sudah direncanakan sudah dibuat oleh Tuhan ya kita hanya tidak ikut nah sen teknologi ini sekarang bertambah maju karena memang manusia diberi otak diberi kekuatan akal itu beda dengan binatang-binatang lainnya buat ribuan tahun mungkin ya buat sarang ya kayak begitu terus aja kalau manusia buat rumah ya dari gua-gua sampai rumah-rumah gedung sampai buj tinggi sekali itu sampai yang akan terjadi di Jeddah Tower itu yang rencana ya itu 1,3 kilometer ya itu kalau dari jalan kaliurang kampus kita itu kalau ditidurkan bangunannya itu itu sampai umbung yang barat itu sampai lagi jauh tidak hanya sampai TI itu terus tidak hanya FTSP kita jalan kaki aja capek itu naik nanti orang diberi sains dan teknologi ilmu pengetahuan yang makin berkembang antar generasi nah itulah manusia setelah itu apa ya dari planning dari semua tadi harus ada implementasi terus di ya jadi ini ada plan terus di cek seberapa besarnya kemajuan kita kurangnya apa harus dirubah atau tidak sudah sesuai dan sebagainya nanti terus untuk memperbaiki ini semua ya oh institusinya kurang gede oh legislasinya ditambah oh ini harus dilangi ya disitu budgetnya tambah caranya gimana oh science technya sudah harus jadul ini diganti ya dari sini ya dari implementasi jadi Anda Anda kalau membuat apapun ditulis sekarang ada medsos ada apa ya kalau kira-kira bahaya jangan di jangan di apa lepas dulu keluar ya menimbulkan masalah hukum menimbulkan masalah sara kesinggung sana sini nanti dulu ditulis aja kalau yang nanti baik mau dikeluarkan nah itu baru namanya implementasi orang-orang fokus sekali saya tugas akhirnya selesai enggak 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 bagus karena enggak ada implementasi rencananya rencana saja enggak ada implementasinya banyak yang berwacana iya enggak berwacana tapi enggak ada implementasinya susah terus nanti ada model kalau di dalam hal yang nanti kebencanaan itu dikoordinasi di sini terhadap presiden nanti punya BNPB lembaga saya di situ sudah lama sejak zamannya Pak presiden SBY sekarang saya Pak Jokowi SK-nya dari presiden terus nanti ada BPD Provinsi ada di Kabupaten Kota ada tapi nanti ini BPD Provinsi di Bapak Benur BPD Kota dan Kabupaten di bawah Bupati Wali Kota di sini ya tanya koordinasi yang BNPB yang undang-undang besok akan diperbaiki gitu ya nanti masalah diperbaiki ya moga-moga terus saya selesai tambah bagus jadi akhirnya dalam institusi tadi yang ada enam apa enam sumber gitu ya enam apa elemen ya institusinya ini ada kebola terus ada pengarah pada laksana dari pengarah itu ada yang dari pemerintah ada yang dari masyarakat profesional saya itu masuk di sini sejak barunya BNPB BNPB berdiri 2008 saya masuk 2009 sampai sekarang sudah ganti dua presiden ini sudah kepala-nya sudah ganti berapa satu dua tiga ini yang keempat ya sebentar lagi karena pensiun juga ya mungkin terus atau tidak kalau misalnya pensiun teruskan ya akan kelima kali gitu ya ini saya sebagai pengarah mengarahkan profesional ini ke sana dan itu satu-satunya kementerian lembaga yang punya pengarah istilahnya satu setingkat dirjen ya setingkat dirjen ibu ya setingkat seluruhnya tapi sebenarnya di atas sedikit karena seperti itu ya nanti banyak teman nah ini terus nanti kerjanya apa BNPB nah ini apa hubungannya dengan kita mata kuliah kita gitu ya apa kerjanya apa hubungannya gitu ya ya hubungannya ya kalau tidak ada bencana sesuatu daerah atau negara dianggap cukup aman maka tugasnya BNPB adalah sebagai mengkoordinasi misalnya tentang bangunan tankempa itu karena infrastruktur dia masuk ke PUPR tapi nanti PUPR kerjasama pada saat akan mengadakan apuran-apuran dan sebagainya minta koordinasi dengan sana karena nanti PUPR sendiri kepertanyaan itu tidak punya ya punya tapi hanya sebagai hubungan biasa ya hubungan horizontal dengan kementerian lain tapi kalau BNPB ini memang diberi pemenang untuk koordinasi dan pada saat setelah bencana pun ada koordinasi memang itu tugasnya ya mengumpulkan PUPR kementerian dalam negeri karena berubungan dengan undang-undang TNI TNI karena mungkin berhubungan dengan keamanan keselamatan negara PORI mungkin dengan keamanan negara ya dengan kementerian sosial karena ada hal yang sosial ya kejahteraan yang seperti itu ya terus ada lagi yang namanya apa dinasinya yang lain banyak BMPP Basarnas ini macam-macam ya sampai itu pemerintah daerah itu koordinasi nanti ya disini atas nama tentu saja presiden gitu ya nah setelah itu kalau pas terjadi sesuatu Pak Komando ya Komando itu kayak model tentara makanya kalau saya tadi kan disitu ada kayak anu ya jadi ada kayak pangkat-pangkat gitu ya ini ada bintangnya juga ini ada bintangnya sebetulnya ini bintang berapa jadi beda kalau Komando itu berbeda dengan gak ada normal karena itu memang emergensi jadi kalau keadaan BGB ini ada masalah kita itu diskusi gak apa-apa diskusi ahlinya siapa ini oh ini ahlinya ada 3-5 CV-nya seperti apa diminta CV-nya seperti apa diminta waktunya oh iya nanti ini yang lebih cocok gitu ya kalau pas Komando gak ada seperti itu karena menyangkut keselamatan yang manusia jadi gimana namanya darurat terus ada Komando disitu ya sudah seperti apa kalau dikerjakan dulu nanti baru dihitung gitu ya jadi misalnya tadi makanya harus cepat akurat tadi waduh orangnya ini minta bantuan ini kasih dulu waduh ternyata ini double kasihnya nanti ada alasannya wah ternyata begini bukan karena disengaja kalau disengaja nanti ada temuan kan tidak disengaja begitu ya itu adalah dia pada Komando disini ya sehingga kalau di Komando disini makanya kalau di TNI ya Polri dan sebagainya yang banyak menangani dunia-dunia yang lain kementerian perhubungan juga yang banyak apalagi ini ya TNI banyak menangani Komando itu ada pangkat-pangkatnya itu jadi itu tidak untuk gagah-gagahan itu kalau jenderal pangkatnya banyak sekali itu nanti pada saat ada darurat langsung bintangnya siapa yang paling tinggi nah oh ini tapi bintangnya tinggi terus kealiannya dimana itu yang ditempel di dada itu banyak sekali itu Komando ini Komando ini sekolah ini sekolah ini dibaca sama grup itu oh ini akhirnya ini terus dia bilang oh saya tidak sanggup karena saya harus menangani yang ini ya sudah yang di bawah itu siapa jadi tidak ada diskusi tidak ada pilihan mau pilihan malah nanti jadi bentroan tidak jadi ini ya ya ini untuk Mas Ria nggak bisa ya karena sebelum Anu nggak bisa sebelum ini sebelum apa sebelum Mas Ria sebelum apa sebelum pintu ditutup nggak ada namanya jadi tetap dianggap sebagai terlambat yang besok lagi harus sebelum pintu ditutup diluarkan kalau mau bicara seperti itu jadi bukan saat setelah selesai ya makasih Mbak Bunga tapi makasih tapi itu infonya tidak bisa tadi ini saya screenshot juga masuknya dia kapan udah panjang kok udah belum lama kok dia masuknya makasih ya Mbak ya masuk lagi supaya datang sebelum pintu ditutup terus presensi dulu hadir kasih nomor hanya dua tinggal dua dia itu satu sama yang satunya itu memang terlambat jadi nggak bisa oke teruskan ya ini terus kita komando tadi ya pangkatnya banyak ada yang sampai ditempel tidak ada banyak seperti ya jenderal satu dengan yang lain beda itu nanti kalau ada koordinasi ada apa sesuatu yang komando yang harus cepat itu berdasarkan itu jadi bukan berdasarkan pemilihan pemilihan kapan harus dipilih ini itu panitia seleksi pemilihan kok maknamanya saja juga darurat sudah nolong orang yang banyak sudah berbahaya kok harus cepat kok malah pilihan itu nggak bisa jadi tetap itu pakai ranking pakai birokrasi ranking itu ya apa namanya kepangkatan terus terus yang ada di itu tanda jasa dan sebagainya ya jadi untuk melihat pengalaman orang di situ kalau dosen nggak bisa walaupun sama profesor tapi pangkatnya nggak dipasang karena dia tidak bekerja pada keadaan darurat sehingga nggak apa-apa nanti lo tanya kamu ahlinya apa ini ahlinya apa ini ahlinya apa baru lihat nanti oh ini CV-nya kayak begini 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 gitu ya karena bukan di darurat di kementerian perhubungan juga begitu itu karena dia sering berhubungan dengan di lapangan berhubungan dengan yang lain ya ada pangkat-pangkatnya juga gitu ya di BNPP juga ada semua ada nah itu untuk memudahkan dalam koordinasi dalam komando dan sebagainya bukan untuk gagak-gagakannya terus akhirnya Indonesia disaster management di Indonesia itu untuk membangun nation that is resilient to invasion disaster jadi tangguh menghadapi bencana setangguh berapa ya semaksimal kita kerja semaksimal kita usaha gitu ya kalau nanti hasilnya seperti apa ya Tuhan yang menentukan karena disitu kan kita ada sila ke satu ketuhanan yang mahasis yang bisa digunakan keisi apa saja agama apa saja gitu ya itu ada tetak ramahnya ya dalam kehidupan muamalah tapi kalau kehidupan ibadah tentu masing-masing enggak bisa satu agama menguntur agama lain enggak bisa sendiri tapi kalau muamalah kehidupan bersama supaya peneram terdamai di dunia dan bisa bekerja berkebaikan dunia dia harus punya konsensus-konsensus kalau di Indonesia ada konsensus Pancasila kalau di Lebanon namanya konsensus sektarian jadi siapa yang sektor sektarian ya itu jadi misalnya harus politik menang nanti presidennya sektor mana oh dari Kristen-Kristen apa nanti bagi sekitar 12 macam atau berapa macam nanti Islam-Islam mana Sunni atau Si'ah dulu gitu ya nanti setelah itu kalau Sunni-Sunni dari kelompok mana Maronit atau Maronit kelompok terus atau kelompok apa-apa itu harus ada karena dia namanya sektarian kalau Yahudi yang menang seperti apa ya seperti itu kalau Atheis yang menang ya dia menang ada aturannya seperti itu jadi memang beda-beda ya di dunia ini beda Jepang juga beda masih ada kerajaan ada Kaisar tertinggi juga di Thailand juga Jogja juga ada beda ya Jogja beda dengan privilegi yang lain ini lebih stabil gitu ya kalau nanti terjadi benturan antara birokrasi dengan legislasi mungkin juga legislator dengan ludikator nanti ada sultannya yang menyelesaikan jadi Jepang juga begitu di Thailand juga begitu kalau sudah mulai bentrok di bawah Bapaknya turun rajanya jangan eh saudara-saudara kamu anakku semua duduk bersama Jepang juga begitu Inggris juga begitu Amerika tidak macet-macet beneran tapi konsensus mereka karena dia datang orang bebas ya seperti itu datang sebagai orang bebas ya orang masing-masing bebas asal tidak ganggu asasi lainnya disana itu caranya gimana kalau hidup oh suara itu bebas sekali kecuali sampai batasnya sampai tidak mengganggu orang lain jadi kalau sudah mengganggu kebebasan orang lain itu tidak bisa jadi dia kalau bawa pistol bawa ini ada izin bebas boleh tapi kalau sudah masuk kampus karena akan mengganggu kampus dititipkan di satpam ditipkan satpam ya titip-titip sepeda motor titip tas gitu ya pakai loker dititip dititip taruh sana di satpamnya di bagian keamanan kampus mana ya kalau ada tontonan-tontonan kalau pistol-pestul taruh semua masih sana jadi karena kalau tidak nanti kebebasan di dalam itu keseluruhan nembaki orang lain bisa jadi seperti itu kreatif juga bisa pakai sepeda motor kreatif tidak menentong tapi disini yang keliru dia pakai sponsor-nentong katanya bebas tapi bebasnya itu ganggu orang misalnya kenal potnya kurang sekali padahal orang setelah tidak bisa ya sana setelah anak-anak itu ditangkep marah-marah dia ngapain kalau kebebasan yaudah kalau bebas saya juga bebas ngegas coba duduk disitu aku ngegas cepat marah-marah dia saya kan berisik orang lain itu ya kena berisik kayak gitu memangnya orang lain yang berisik kamu yang lain itu seperti itu di jalan itu enggak butuh suara sepeda motormu seperti itu kalau mau butuh ya aku bisa bales kamu rusak nanti negara kalau begitu akhirnya tersaling toleransi disitulah yang sini senang jazz itu senang rock sini senang dangdut sini senang kuda lumping ya diatur saja jadi jangan yang senang enggak putus yang terkelas keras supaya yang lain terganggu tidak lagi saja waktu pulih tempat pulih seperti itu nah itu adalah sistem negara atau kesepakatan suatu negara yang dibentuk bisa bertahun-tahun dan sampai sekarang enggak ketemu melalui terus ya melalui terus enggak ketemu-ketemu kalau ketemu seperti kita harus dirawat tidak semua bangsa punya kehebatan atau keestimauan seperti di Indonesia itu tidak tidak mudah banyak yang masih perang sampai sekarang kita sudah selesai 45 sudah selesai saya 65 mereka pun nah oke ya terus misinya misi untuk protect the nation for disaster jadi untuk nah karena ada hubungannya dengan undang-undang dasar itu negara menjamin ya negara menjamin atau menjamin negara menjamin kesejahteraan itu negara lewat apa pemerintah itu kan itu kan merentang kejak rakyatnya seperti itu untuk memprotek atau melindungi negara dari bencana buat sistem ini tadi namanya sistem penanggulangan bencana terus membangun juga yang layak membuat yang apa membangun sistem yang layak manajemen yang layak untuk penanggulangan bencana seperti tadi terus membangun suatu apa membangun suatu penanggulangan manajemen juga selain sistem tadi manajemen penanggulangan yang terencana terintegrasi terkoordinasi dan kompresensif oke nah terus nanti itu misinya misinya di Indonesia seperti itu strateginya untuk mencapai bagaimana karena ya tadi termasuk macam-macam ini ada Anda bisa bahasa masih bahasa Inggris ya gak apa-apa lah sekarang Google translation juga sudah bagus asal bahasa Indonesia Anda bagus disusun subjek predikat objek kalimat pasif atau aktif ada kata sambung ada kata sambungnya sambung apa sambung kontradisi atau sambung menguatkan atau sambung kesimpulan kesimpulan itu sehingga kontradisi di kontradisi itu misalnya namun namun demikian itu ya kalau penambahan itu demikian pula itu tambahan nanti masuk disini bagus di bahasa Inggris bahasa Jepang bahasa apa aja tergantung susunan bahasa yang bagus ya jadi ini strateginya mencapai itu tadi misinya jadi membuat peraturan membuat kapasitas untuk universitas kita dibangunkan dibangunkan untuk apa model-model kelompok atau forum pengurangan risiko bencana di universitas juga ada forum-forum studi atau riset tentang kebencanaan dan sebagainya terserah masyarakat dibuatkan juga forum bencana kalau mau atau buat sendiri asal tidak bertentangan ini waktu terjadi di namanya di Kelut Gunung Kelut ini ya Gunung Kelut kita jatuh berapa itu ya sampai abunya sampai di Jogja sampai di Jakarta katanya Jekat Jakarta atau mana Jawa Barat di Gunung Melapi karena abu kelut baru saat itu pasir-pasir itu terlempar dari Gunung Kelut sampai 7 km ini sudah lebih dari 7 km kita diskusi ini Profesor Yain Yudin Malik ini juga ketua sekarang jadi DPR dulu rektor Universitas Muhammad di Surabaya yang jadi DPR Pak Ibu Sumo ini segala ini teman-teman saya yang Pak Tabran ini malah mantan pejabat tinggi zaman Pak Harto Pak Gimin juga pejabat tinggi BU Masjid Al Marrim ini sudah dari Udi Sula sudah meninggal ini adalah kerja kita ada pengarah tadi untuk koordinasi seperti itu pendekatan seperti ini jadi pokok kelihatannya kayak main-main gitu ya bukan pendekatan supaya kalau menjelaskan pakai presentasi macam-macam kayak kita sekolah ini enggak dengarkan tapi kalau sambil guyon seperti ini sambil minum-minum masuk dia nanti terus nyebar dia kalau besa-besa sosialisasi ya beda pendekatannya beda dan Anda kalau nanti sudah belajar juga tentang organisasi tentang ini Anda jangan hanya memang akademik itu penting karena itu utama tapi nanti penunjangnya harus yang lain ada organisasi yang harus Anda ikuti baik itu di universitas di kampung atau di organisasi masyarakat yang penting yang tidak tadi berlawanan dengan ketentuan di suatu negara tidak bisa kita di Amerika juga kalau berlawanan dengan negara ya sama saja di mana-mana kalau dikata di Arab Saudi beda dengan kita mau langgar hukum sana malah dipancung segala hukum pancung di Amerika hukum timbak mati juga ada seperti itu memang harus legislasinya apa kegiatan apapun sekarang setelah penyelenggaraan implementasi tadi implementasi penyelenggaraan tadi tetap di sistematiknya ada perasaat tetap ada siklusnya seperti itu jadi prabencana seperti kita sekarang ada apa saja situasi tidak ada bencana untuk gunung yang ini cocok untuk gunung kalau untuk gempa ini jadi satu untuk banjir pun bisa ini bisa banjir bisa jadi tidak ada bencana situasi tercepat banjir itu sudah mendekati musim penghujan ini ada acara ini gunung juga begitu sudah mulai bahaya ini gini kalau di gunung rapi sudah antara situasi tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi karena sudah level 3 nanti kalau level 4 juga masuk di situasi di sini tidak bisa kegiatan-kegiatan ini merencana yang tidak bisa mencegah tidak bisa pengurangan risiko tidak bisa pendidikan tidak bisa mengungsi latihan penelitian tidak bisa pergi dari tempat itu sementara tidak lama gunung kan tidak lama juga kecuali gunung sinabung sampai sekarang masih merapi tidak biasanya siklusnya cepat tapi cepat selesai juga gunung ratusan tahun tidak meletus sampai 10 tahun saya tahun pertama 2010 yang berapa ke sana kapan itu 5 tahun 4 tahun yang lalu masih ada juga masih ada meletus juga oke ya jadi itu seperti itu kalau kita gempa dan gempa ini jadi satu ini satu agak sulit kalian gak tahu kita setiap hari situasi terdapat potensi bencana mau gempa sulit diprediksi waktunya kuali tempat dan ukurannya perkiraannya ada untuk desain bangunan atau infrastruktur tankembangan gitu ya saat tanggap garutan ya ini pekerjaannya penyelamatan evakuasi anda masuk gimana masuk pada saat ada hubungannya dengan prabencana mendesain-desain itu ya termasuk desain perencanaan penelitian itu anda masuk disini nah nanti dicek disini kalau disini penyelamatan evakuasi susah berarti rumah kita rumit atau apa bangunan gak sulit penyelamatan cek ya jadi harus harus cepat ditangani karena ada macam-macam kalau yang anda tertai dengan perencanaan ya gabung aja di forum PRB anda buat berapa lima enam orang kalau ada perencanaan bantu apa yang bantu sampai teknik sipil apa kalau di tempat saya gabung aja di museum gempa atau di komunitas berataga bebas gabung gabung pas saya ini gak ada ujian gak ada ini gabung ya seolah-olah seperti kerja tapi relawan ya nanti terus bisa dapat surat juga kalau mau ya anda begitu kalau mau gabung di museum gempa itu bisa ada malatnya besok tanggal tanggal 15 berangkat ke Ambon itu teman-teman museum gempa untuk mengenangkan produk yang berkait dengan kerjasama dengan BNPP produk evaluasi atau sesuai bangunan tapi menggunakan android dan bisa ditonton kita di seluruh dunia pakai website bisa dilihat hasilnya itu mau nampilkan di sana untuk pelatihan karena di puncak bulian peringatan bencana di sana itu dari teman-teman museum gempa nanti ada dari universitas dari UI juga ada UBM juga ada ITB juga ada tapi saya gabung biasanya di museum gempa kalau nanti tahu museum gempa apa tulis saja museum gempa sarwiti atau gempa sarwiti di google di youtube nanti kalau sudah banyak kegiatan kok teman-teman di situ ada yang seumuran SMA SD pun ada yang batu-bantu kadang sampai yang orang tua pensiunan pun ada kita punya terus rehabilitasi rekonstruksi terutama wah ini luar biasa kita rekonstruksi ini bangunan kita harus membangun bangunan yang lebih bagus daripada bangunan yang lama usara dan perasaan luar biasa ini miliknya orang konstruksi teknik sipil dari arsitek dari kelingkungan tapi yang banyak adalah teknik sipil walaupun leadernya kadang arsitek tapi kerjaan yang paling banyak ini adalah teknik sipil di sini jadi rehab recon atau RR kadang gitu RR itu rehab recon rehab recon itu rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mudahnya ini pasca nah pasca ini nanti kan kegiatan ini sebagian jadi prabencana tapi lagi pasca itu ada di pasca ya ya muter gitu ini muter ke sana ini kesini ini kesini yang namanya muter tapi puteran kita bukan puteran statis begini ya siklus gambarnya itu tadi kan begitu tapi dia puteran kita itu seperti per itu karena ini adalah sumbu waktu pernya itu jadi siklusnya itu begini jadi bukan muter gini ya bukan prabencana saat pasca nya bukan begini tapi kalau dilihat dari tegak lulus ya seperti itu tapi kalau dari samping ini waktu time gitu ya muternya begitu oke nah terus kita lihat lagi ada nah dari kemarin kita mengurang risiko bencana ya terus ada opsi yang lebih mudah menjelaskan ke orang itu bagaimana kalau rumusnya mudah sekali tapi apakah banyak orang yang tahu di lapangan H sama dengan V A ya aduh A ancaman digalikan dengan H1 oh kan ya risiko aja ya kalau pakai bahasa Inggris aja nanti kita risiko sama dengan H1 digalikan vulnerability dibagi dengan capacity ya kalau bahasa Indonesia jadi risiko sama dengan ada ancaman kalikan kerentanan ya ini agak sulit kerentanan nih kerentanan atau apa ya rentan ini kayak repot dengan SK saja ya kerentanan tapi kapasitas juga K juga repot ya kerentanan atau N ini agak sulit kalau bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris mudah ya tinggal risk sama dengan hazard atau ancaman digalikan dengan vulnerability atau kerentanan dibagi dengan kapasitas kapasitas dah Indonesia masih rubah-rubah nah sekarang apa hubungannya dengan tiga ini kan gitu ya menjauhkan manusia dari sumber bencana kalau kita bisa menjauhkan manusia opsi penanggulangan mengurangi atau menanggulangi bencana itu seperti disarankan menjauhkan manusia dari bencana berarti manusianya itu tidak punya hazard lagi hazardnya itu 0 jadi itu sama dengan hazard sama dengan 0 jadi orang yang dipindah itu dia sudah tidak punya risiko bencana atau hazardnya kecil kalau lebih jauh tapi kalau dari gunung merapi sampai ke daerah bone masuk sana dekat perbatasan poso sana tidak ada gunung tapi gempa dia nah itu dia tidak punya risiko gunung merapi dulu waktu masih tetangga saya masih saudara saya di tempat tinggal di kaliurang di lereng gunung masih tangga itu ya kena ancaman bencana gempa itu eh gunung tapi sekarang pindah tidak ada gunung ya tidak masalah itu ya itu adalah yang nomor satu karena hanya 0 ya otomatis R sama dengan 0 kalikan funnability dibagi C tetap 0 tidak punya risiko lagi dia untuk gunung api atau kalau wilayahnya banjir pindah ke wilayah yang tidak banjir banjirnya risiko bencana banjir ya 0 gitu ya tuh nah terus sekarang bagaimana dengan ini dengan 0 2 menjauhkan sumber bencana dari manusia sama saja karena sumber bencananya itu dijauhkan kalau bisa banjir sama dengan hanya juga 0 ya 0 atau berkurang paling tidak ya tidak 0 tapi kalau betul-betul istilahnya kita betul-betul kita betul-betul menjauhkan benar sampai jauh ya 0 tapi kan tidak 0 paling tidak kecil sedikit itulah namanya pengurangan bukan di tempat yang sama yang lebih putih bukan ancamannya lebih kecil biasanya kalau namanya menjauhkan itu sumber bencananya ya jauh dari manusia ya sama manusia di jauhkan ya sama nah kadang nggak mau ini manusia juga tidak mau di jauhkan dari sana seperti di Jogja di Jawa di Indonesia bagian-bagian besar di Sulawesi Sumatera nggak mau pindah orang ke Kalimantan yang ada yang tidak ada gempanya karena dianggap sana juga ada banjir ada asap ya sudah memang ya sumber bencana gemar dan gunung tidak bisa dipindah ya sudah terus yang tinggal sini tetap di sini hidup harmoni dengan ancaman bencana menggunakan IPTEC gitu ya dengan menggunakan IPTEC gitu hidup harmoni dengan ancaman bencana menggunakan IPTEC dan kearifan lokal yang nalara jadi ada kearifan lokal kadang kita pakai teknologi nggak pakai kearifan diambil nggak dipakai gitu ya ya misalnya dia punya alat ukur kamera dipasang di sana wah kok kamera nggak dipakai-pakai wah nggak ada bencana terus diambil sama orang itu buat kamera yang sendiri gitu kadang begitu ya diberitahu kalau sosialisasi begini Pak ini agak beda dengan ini memang yang Bapak Ibu sekalian yang jaga di sini anak-anak juga tanggung jawab karena di desa ini nanti kena banjir di bawah sana terus orang yang di bawah sana jangan ambil di sini nanti banjir juga sampai sana kalau sampai early warningnya Anda ambil lalu diambil orang jadi bergotong-royong menjaga terus ada grup-grup relawan penjaga alat-alat dingin-dingin ikut-ikut menjaga renggaknya alat-alat peringatan dini menggunakan IPTEC ya juga tidak menggunakan mitos kalau dengan mitos itu risikonya tinggi sekali karena orang tidak tahu kalau mitos itu karena tidak tahu punya angan-angan seperti itu angan-angan-nya mau pindahkan gunung laut mau dikeringkan itu kan angan-angan kalau digambar di pendekar sakti kan bisa begitu mundah gunung bisa apa lautan bisa dipindahkan airnya gitu ya itu lautan kalau Nabi Musa kan itu ada penyeberangan yang memang diizinkan sama Tuhan tapi itu beda kalau ini cuma mitos saja itu enggak punya ini enggak bisa dipakai IPTEC sekarang pakai ilmu bisa di sharing sama orang-orang ilmu itu bisa diketahui banyak kalau mitos kan yang percaya atau tidak cuma begitu setengah percaya setengah percaya kalau ilmu ya harus percaya walaupun itu orang yang mitos kemarin sulit ya mempercayai virus itu ada ala ahli sudah ngecek sudah melihat sampai membuat mikrosofnya dibesarkan tapi ada yang enggak percaya beneran juga tapi enggak mau membuktikan ada yang membuktikan meninggal juga dia sudah terbukti virus itu ada dan dia kena bahaya tapi meninggal gitu ya ada yang sampai sekarang enggak percaya tapi enggak mau membuktikan tapi enggak bisa itu enggak bisa digunakan itu termasuk pengganggu dalam itu ada kesulitan kalau menanggulangi bencana seperti itu nanti ada yang bawa jimat enggak apa-apa saya enggak mau pergi dari sini saya pernah jimat ampuh di sini gunung itu jadi enggak meletuskan jimat saya jangan terpergi itu bahaya harus pergi banjir ini akan saya tahan dengan keris saya dengan umbak saya dengan mantra saya tenang saja enggak usah pergi tahu ada banjir itu kan enggak cocok jadi terbukti tidak cocok mitos termasuk yang punya mitos kena enggak kena peluru segala kena akhirnya kena juga enggak kena gigitan kobra banyak yang meninggal kena kobra juga karena terlalu berani jadi itu mitos-mitos kalau di saya juga pernah ikut penyayang binatang berbisah itu pernah saya ikut kita latihan dulu digigit dari kecil yang besar terus ada caranya kalau digigitnya agak besar bagaimana ya ada caranya terus nanti ada disumpikan vaksin seperti itu kalau yang pakai ke dokteran kalau tidak kita digigitkan beneran yang kecil ular yang bisanya kecil terus besar-besar-besar setiap Jumat kalau enggak ada itu saja bisa sampai ular-ular yang digigit ya sakit tapi enggak kecuali yang bahaya sekali jangan main-main karena memang di luar kemampuan manusia seperti itu seperti itu harus pakai ilmu pengetahuan dan teknologi itu itu menanggungi bencana bencana kan macam-macam jadi sudah macam-macam bencana terus kita selalu Anda harus tahu posisinya itu dimana posisinya seperti apa Anda harus tahu ini posisinya dimana kita sekarang ini ilmu kita teknik sipil atau sebagai ilmuwan sebagai Anda sebagai akademisi belajar masuk dimana masuk disini pengurangan risiko bencana jadi kita selesai lainnya nanti bisa dilihat di internet di youtube tulis Sarwidi MS TGP Sarwidi TGP di youtube nanti ketemu teknik gempa C ya ini ya TGC berarti atau TG teknik gempa itu saja Sarwidi teknik gempa nanti cari keberapa 01, 02 dan seterusnya ya itu bisa di cek yang terakhir disitu sekarang kita sudah presensi pakai WA ya selain kita tutup dua menit lagi itu TGC teknik kegembaan kelas C artinya itu kenari itu kata kuncinya terus nomor urut presensi itu nama depan mahasiswa kirim ke WA asisten jadi ini hanya yang tidak terlambat ya kalau terlambat ya disana ketahuan nanti kan tidak terguna untuk presensi presensi hanya yang datang tidak terlambat itu saya kira itu ya anda silahkan di itu nama depan anda ya TGC kenari nomor urut presensi min kata depan ke mbak asisten terus langsung ke pendukung pesen pendukung pas hari nah kasih waktu dua menit nanti setelah itu saya tutup anda sudah saya presensikan itu yang otomatis sudah saya presensikan nah ini tidak sekali lagi anda jangan terlambat ya tidak terlambat mengetolak ini sudah keras gitu ya sistemnya sudah tidak bisa lagi tidak rugi sendiri kalau masuk lagi sulit ya kalau anda masukkan dulu waktu awal pakai nomor nama terus langsung sebelum pintu ditutup itu langsung anda lapor hadir gitu ya setelah ini banyak sekali yang gabung gak tahu itu mahasiswa kebukan redmi nama komputer komputer nya ada nomor hp nya ya gak ada nomor nya gak ada ya gak saya admit pada nomor nya pas cek juga disitu di chatting ada sebelum ini nanti ya disitu saya kira sudah ya cukup kita kita tutup ini sebentar